Intro Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Mohd. Muharram Nurdin, hadiri perayaan laporan hasil pemeriksaan kinerja terinci atas efektivitas strategi nasional pencegahan korupsi atau stranas PK melalui aksi pembentukan UKPBJ serta implementasi e-katalog dan payment tahun anggaran 2019 sampai dengan semester 2 tahun 2022 pada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI Perwakilan Provinsi yang bertempat di auditorium lantai 3 Ruang Lobo Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Selasa 17 Januari 2023 Pada kesempatan ini Wakil Ketua 3 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Mohd. Muharram Nurdin yang juga merupakan politisi dari Partai PDIP menggaris bawahi daripada hasil penyampaian laporan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tengah terkait dengan PT. Bank Sulteng yang tidak melaksanakan penyeluruhan kredit sesuai dengan ketentuan terutama pada tahapan persetujuan Approval Process dan Perincian atau Disbursement Process Permasalahan terkait dengan tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah persetujuan pemberian fasilitas kredit tidak sesuai ketentuan dan pencairan kredit yang dilakukan tanpa memenuhi syarat persetujuan serta tidak menyelesaikan seluruh aspek yuridis terkait dengan kredit atas hal tersebut terjadi kredit fiktif pada kantor cabang Kolondodale yang berpotensi merugikan PT. Bank Sulteng sebesar Rp7.068.586.594 dan potensi kekurangan pendapatan dari praktek penghentian bunga sebesar Rp462.678.624.51 selain kredit fiktif terdapat indikasi kredit fiktif dan potensi penyelagunan kredit sebesar Rp10.581.265.213 atas ketidakkelengkapan dokumen kredit dan agunan Selain itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Slawis Tengah menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara mengamaratkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima dan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 BPRD wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya Dari Kota Palu, Tim Sulteng TV melaporkan Dari Kota Palu, Tim Sulteng TV